Kau muslimin al-muslimat rahimani wa rahimakumullah Kembali di dalam orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Akan kita ambil bagian yang ketiga Orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah Orang-orang yang mengajarkan manusia ini kebaikan Diantaranya ikut dalam masyarakat ilmu, berbagi ilmu Berbagi ilmu tawheed, berbagi ilmu sunda Akan didoakan oleh para malaikat Sebagaimana hadith Abu Umam al-Bahili Radhiallahu anhu beliau berkata Telah disebutkan di hadapan Rasulullah s.a.w akan dua orang Satunya ahli ibadah yang satunya alim Lalu Rasulullah s.a.w bersabda Keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah Seperti keutamaanku di atas kalian semua Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda Inna Allah wa malaikatahu Sesungguhnya Allah, para malaikatnya Sampai-sampai semut yang ada di dalam lubangnya Dan sampai-sampai ikan yang ada di lautan Layusalluna ala muallimin nasil khair Bersolawat Mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain Hadith ini dikeluarkan oleh Imam al-Tirmidhi Dan dihasankan oleh Imam al-Albani wa rahimahullah wa ta'ala Maka mengajarkan manusia kebaikan Setiap makhluk akan mendoakan kebaikan baginya Pagi dan petang, siang dan malam Tanpa henti Alhamdulillah Ya Rabbil Alameen Alhamdulillah